Saudara Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan sosialisasi kepada para pedagang elektronik untuk tidak menjual alat perangkat telekomunikasi ilegal. Sosialisasi ini mengacu pada regulasi yang berlaku di Indonesia, yaitu setiap perangkat telekomunikasi yang dirakit dan dijual di Indonesia harus bersertifikat dan memenuhi standar teknis yang sudah ditentukan. Ketua Tim Kerja Monitoring, Evaluasi dan Penertiban Alat Perangkat Telekomunikasi Kemenkominfo, Andi Faisa Ahmad mengatakan, perangkat telekomunikasi yang digunakan, diperdagangkan, dimasukkan, dirakit di Indonesia harus wajib memenuhi standar teknis. Hal itu dibuktikan dengan memiliki sertifikat, sehingga para pedagang diharapkan menjual alat telekomunikasi yang sudah tersertifikasi. Oleh karena itu, Direkturat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Post dan Informatika atau SDPPI Kemenkominfo bersama Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 DKI Jakarta melaksanakan sosialisasi terhadap pedagang alat perangkat telekomunikasi di kawasan Mall Mangga 2 Jakarta. Dalam sosialisasi itu, Kemenkominfo menyampaikan slogan 4S, yaitu perangkat bersertifikat, perangkat memenuhi standar teknis, lalu sesuai dengan sertifikatnya, serta stiker berlabel SDPPI. Sosialisasi hari ini, kita memang menjadikan, mencari objek ke para pedagang. Kita tahu bersama bahwa perangkat-perangkat ini sebelum dibeli masyarakat kan ujungnya di pedagang ya. Tentunya harapan kami, para pedagang ini juga mengerti dan memahami regulasi yang ada terkait dengan perdagangan alat dan perangkat telekomunikasi. Sementara itu, Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio DKI Jakarta menyerahkan 500 eksempler brosur sosialisasi kepada pengelola kawasan Mall Mangga 2 Jakarta agar melakukan pengawasan terhadap perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan. Nanti langkah berikutnya akan kita sosialisasi di Mall-Mall Jakarta mungkin. Apakah mungkin di daerah Bogor sama Depok mungkin yang ada yang... Bila ada pelanggaran nanti akan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Seperti tadi sebelah kembuandik, dikasih teguran, teguran setelah itu mungkin diproses dalam proses transmisiasi misrasi. Dengan sosialisasi ini diharapkan para pedagang alat perangkat telekomunikasi paham dan taat regulasi dalam berdagang agar terhindar saksi administratif.